Lihat, kebunku penuh dengan bunga. Kita pasti pernah mendengar lirik lagu berjudul Kebunku. Akan tetapi, pernahkah kalian mendengar cerita mengenai kebun raya yang ada di Indonesia? Sebenarnya, apa itu kebun raya? Kebun raya dalam bahasa Inggrisnya, Botanical Garden adalah suatu area lahan yang ditanami dengan berbagai jenis koleksi tumbuhan dengan tujuan utama untuk keperluan penelitian ilmiah dan konservasi eksitu atau di luar habitat aslinya. Kenapa sih kebun raya itu penting? Tuntutan pembangunan akan selalu berdampak pada perubahan lingkungan. Kebutuhan ruang hijau terbuka merupakan salah satu peran penting kebun raya sebagai paru-paru kota. Kebun raya juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan konservasi tumbuhan rangka yang hampir punah di Indonesia. Oleh sebab itu, kebun raya disebut sebagai penting terakhir penyelamatan flora Nusantara. Selain untuk penelitian dan konservasi, kebun raya juga harap kali digunakan sebagai sarana pendidikan, objek pariwisata, dan jasa lingkungan bagi pengunjung. Di Indonesia, pengembangan dan pengelolaan kebun raya sepenuhnya berada di bawah Otoritas Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau LIPI. Salah satunya merupakan kebun raya tertua di Indonesia yang saat ini telah berusia 200 tahun, yaitu kebun raya Bogor yang didirikan pada tahun 1817 oleh CGC Rainward. Lebih dari 40 jenis tumbuhan dari benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia didatangkan dan dibudidayakan di kebun raya Bogor. Di antaranya, kelapa sawit, kopi, karet, dan coklat yang kemudian diteliti dan disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara, bahkan Asia. Selain kebun raya Bogor, masih ada kebun raya-kebun raya yang lain di Indonesia yang berada di bawah Naungan Lipi, yaitu kebun raya Cibodas, kebun raya Purwodadi, dan kebun raya Bali. Keindahan mekarnya bunga sakura yang berasal dari negeri Jepang dapat kita nikmati di kebun raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat. Kebun raya Purwodadi menyajikan keindahan tumbuhan iklim kering dengan pemandangan daun berguguran yang eksotis. Dan kebun raya Eka Karya Bali yang memiliki lansikat indah dengan koleksi begonia terlengkap di Asia Tenggara, juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan apabila berkunjung ke Pulau Dewata. Kebun raya Bogor juga menjadi pendamping untuk pembangunan kebun raya daerah yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat mengembangkan koleksi tanaman dan tumbuhan lokal dengan menyesuaikan iklim dan kondisi lingkungan daerahnya masing-masing. Saat ini telah ada 32 kebun raya daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Penambahan kebun raya di Indonesia diharapkan dapat menambah kesadaran kita sebagai generasi muda untuk lebih mengenal flora nusantara dan juga menjaga serta melestarikan alam dan lingkungan. Yuk kita ke kebun raya!